bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabarnya di rumah semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah hari ini teman-teman berjumpa kembali bersama Ustaz Zafira di pembelajaran matematika sebelum kita mulai kita akan doa sebelum belajar sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca doa sebelum belajar bismillahirrahmanirrahim robbizitani ilman warazukani fahman selanjutnya disini Ustaz Zafir izin menyampaikan aturan pembelajaran matematika yang pertama pastikan fokus kedua pastikan mengerjakan projek tiga pastikan tuntas yang keempat pastikan melapor selanjutnya kita akan membaca basmalah bersama-sama sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca basmalah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang selanjutnya hari ini kita masuk ke tema 3 mengenai makanan sehat lalu subtema 3 mengenai pentingnya menjaga asupan makanan sehat Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 Hai orang-orang yang beriman makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah di sini ada sebuah video mengenai makanan sehat buat jantung tujuannya untuk mencegah kematian mendadak ini dari dokter Pahidon kita dengarkan bersama-sama ya yang menyebabkan kematian mendadak itu bisa terjadi kapan saja dimana saja pada siapa saja secara umum saya mau bagi tiga umum ya karena kita nggak bicara detail tiga nih yang menyebabkan orang bisa mengalami serangan jantung dengan dampak kematian mendadak yang pertama shock psikogenik ya keadaan emosional yang luar biasa kaget luar biasa takut luar biasa itu bisa menyebabkan kematian mendadak jantungnya berhenti tiba-tiba kedua adalah karena kekurangan mineral yang namanya magnesium kekurangan magnesium ini menyebabkan jantung itu kontraksinya tidak optimal kenapa? karena kekurangan makan buah-buahan sayur-sayuran dan atau biji-bijian nah yang ketiga adalah terjadinya penyumbatan pembuluh darah nah sekarang kita akan membagikan tips makan sehat bukan untuk yang psikogenik tentunya tapi yang menyebabkan masalah yang seperti tadi magnesium dan penyumbatan pembuluh darah apa yang kita bisa lakukan ada tiga tips yang saya membagikan pada anda pertama adalah makan buah tiga kali sehari pagi siang malam sebelum makan dengan makan buah tiga kali sehari pagi siang malam sebelum makan anda akan mendapatkan suplai magnesium yang mengurangi risiko terjadinya anti jantung mendadak kedua kalau anda makan buah juga anda mendapatkan serat larut yang bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami kemudian antioksiden pada buah-buahan melindungi kolesterol untuk menjaga terjadinya serangan jantung nah yang ketiga adalah menghindari gorengan dan mengkonsumsi lemak sehat gorengan menyebabkan terjadinya pengentalan darah yang menyebabkan terjadinya perlambatan aliran darah yang kemudian menyebabkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah dan kemudian juga gorengan itu menurunkan ikatan oksigen di dalam darah karena sel-sel darah merah itu bisa menggumpal nah selain itu urusan dengan lemak adalah kita mengkonsumsi lemak sehat nah lemak sehat itu membantu supaya terjadi darahnya lebih encer secara natural kemudian lemak sehat membantu mengurangi kepikunan dan lemak sehat membantu membersihkan pembuluh darah dan mengurangi rasa nyeri pada lutut dari mana kita dapatkan supply lemak sehat ke dalam tubuh kita pada dasarnya ada dua sumber pertama sumber dari tumbuh-tumbuhan kedua sumber dari hewan nah sumber dari tumbuh-tumbuhan itu misalnya kita dapat dari albukat dapat dari daging kelapa dapat dari buah dan atau minyak zaitun atau dari fleksit biji-bijian seperti fleksit nah kalau dari hewan kita bisa dapat dari ikan-ikanan ikan laut dalam mungkin yang paling terkenal ikan salmon ikan tuna kemudian dari udang-udangan baik teman-teman itu adalah video mengenai makanan sehat untuk jantung supaya mencegah kematian mendadak kita ketahui bahwa kematian ini adalah rahasia oleh ya teman-teman ya tapi ini usaha memberikan informasi mengenai video yang tadi sudah diberikan kepada teman-teman dan tujuannya agar teman-teman bisa lebih hidup sehat kita lanjutkan ya teman-teman ya tubuh manusia bekerja dengan baik dan memiliki metabolisme yang lancar ketika secara rutin diberikan asupan makanan yang sehat dan bergizi makanan yang sehat bukan hanya untuk membuat tubuh bekerja sebagaimana mestinya tapi juga melindungi tubuh dari resiko terkena penyakit-penyakit baik dari luar maupun dari dalam saat kita tidur atau duduk dan tidak melakukan aktivitas apapun tubuh tetap melakukan berbagai aktivitas seperti memompa jantung, mencerna makanan, bernafas, memperbaiki sel tubuh membuang racun dalam tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan lain sebagainya jadi sekalipun kita tidak melakukan aktivitas fisik tubuh kita itu tetap membutuhkan asupan kalori setiap harinya selanjutnya memasak makanan bergizi dengan cara digoreng pun tetap beresiko meningkatkan kandungan lemak jenuh atau kolesterol dalam makanan tersebut akan jauh lebih baik jika kita memasak makanan tersebut dengan cara dikukus atau direbus bisa juga dengan cara dipanggang makanan yang terlalu berminyak merupakan makanan yang kurang sehat dan tidak baik dikonsumsi terus menerus hindari makanan cepat saji atau fast food karena dibuat dengan bahan murah seperti daging berlemak tinggi, biji-biji olahan, tambahan gula, dan lemak bahaya fast food yaitu mengandung sodium yang meningkatkan risiko sakit kepala, depresi, jerawat, obesitas, atau berat badan yang berlebihan darah tinggi, kolesterol, gangguan pada kulit dan tulang, atherosclerosis, diabetes mellitus, atau penyakit gula, kanker, dan kerusakan pada hati sudah kita ketahui bahwa kita makan itu tidak hanya untuk sekedar menghilangkan rasa lapar tapi makanan yang kita konsumsi juga harus bermanfaat untuk tubuh kita sendiri disini ada sebuah lagu mengenai subtema kita hari ini dengan nada Havana mungkin ada beberapa teman yang sudah tahu kita nyanyi bersama-sama ya disini Ustazah izin mengganti liriknya menjadi subtema kita hari ini yaitu pentingnya menjaga asupan makanan sehat oke sudah siap 1, 2, 3 makanan bergizi harus semua kita konsumsi agar kebutuhan kita terpenuhi melakukan aktivitas hari-hari asupan makanannya sehat dan badan jadi kuat oh penyakit hilang begitu teman-teman terima kasih sudah bernyanyi bersama-sama bersama Ustazah kita lanjutkan baik hari ini di pembelajaran matematika mengenai perkalian dan pembagian pecahan desimal dan persen tujuan dan manfaat pembelajaran matematika hari ini yang pertama mampu memahami perkalian dan pembagian pecahan dan desimal secara benar dan yang kedua teman-teman diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan desimal secara tepat penerapan pembelajaran matematika pada materi pecahan direlevansikan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang warisan pada surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 serta kurang surat Al-Baqarah ayat 267 tentang zakat nilai-nilai karakter yang muncul pada penerapan pembelajaran matematika yang direlevansikan dengan pecahan yaitu teliti tanggung jawab adil dan peduli sosial kita lanjut ke pembelajaran matematika disini mengenai perkalian pecahan desimal dan persen perkalian desimal bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengubah bentuk desimal menjadi pecahan atau yang kedua mengalihkan langsung dengan cara susun ini kita pelajari dulu dengan cara yang pertama yaitu perkalian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan bentuk desimal ini dapat diubah menjadi bentuk pecahan kemudian pecahan tersebut dikalikan contoh 0,25 dikali 0,5 ketika kita ubah bilangan desimal yang ada pada soal menjadi pecahan disini 25 per 100 dikali 5 per 10 kemudian tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang penyebut dengan penyebut sama dengan 125 per 1000 sama dengan 0,125 selanjutnya disini cara 2 mengenai perkalian desimal dengan cara perkalian biasa perkalian desimal dapat diselesaikan dengan metode perkalian susun contoh dengan soal yang sama 0,25 dikali 0,5 kemudian kita tuliskan dengan cara susun ke bawah kemudian kita kalikan 5 dikali 5 itu 25 5 nya kita simpan dulu lalu 2 dikali 5 itu 10 kemudian kita tulis ditambah 2 tadi ya jadi 125 kemudian sekarang kita kalikan 0,0 nya tentunya kalau 0 kali 5 0 kali 2 0 kali 0 tentunya jawabannya 0 ya teman-teman ya kemudian kita simpan di bawah seperti yang ada pada contoh ini kemudian kita tambahkan 5 kita turunkan lalu 2 tambah 0,2 1 tambah 0,1 lalu 0 nya kita simpan jadi hasilnya 0,125 nah teman-teman yang perlu teman-teman pahami di perkalian pada bilangan desimal ini kita lihat pada soalnya di 0,25 ini ada 2 angka di belakang koma kemudian di 0,5 ini ada 1 angka di belakang koma lalu jawabannya pasti 3 angka di belakang koma begitu jadi kalau misalnya kita mendapatkan soal perkalian pada pecahan desimal kita lihat soalnya ada berapa angka di belakang koma pasti jawabannya nanti sesuai dengan pada soalnya jadi kalau misalnya ada 2 angka di belakang koma kemudian yang keduanya itu ada 1 angka di belakang koma berarti jawabannya ada 3 angka di belakang koma selanjutnya di sini perkalian persen cara perkalian persen menjadi pecahan sama seperti perkalian pecahan desimal tetapi persen menunjukkan per 100 jadi bila kita menemukan 5 persen sama dengan 5 per 100 lalu 20 persen itu sama dengan 20 per 100 dan seterusnya di sini contoh 20 persen dikali 80 persen sama dengan kita ubah bisa menjadi bilangan pecahan terlebih dahulu 20 per 100 dikali 80 per 100 kemudian kita kalikan 20 dikali 80 lalu per 100 dikali 100 kemudian kita kalikan hasilnya 1600 per 10.000 kita bisa coret nolnya kalau yang atas ada 2 angka nol kita juga coret angka nol yang ada di bawah juga menjadi 16 per 100 atau sama dengan 16 persen selanjutnya ke pembagian pecahan desimal dan persen pembagian desimal bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 10 100 1000 dan seterusnya penyelesaian pembagian desimal dapat dilakukan dengan 2 cara cara yang pertama mengubah bentuk desimal menjadi pecahan atau cara yang kedua membagi langsung dengan cara susun kita pelajari dulu cara yang pertama pembagian desimal dengan cara mengubah menjadi bentuk pecahan bentuk desimal dapat diubah menjadi bentuk pecahan kemudian pecahan tersebut dibagi misal disini contoh soalnya 0,4 dibagi 0,25 kita ubah dulu soal dari pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa yaitu 4 per 10 dibagi 25 per 100 sama dengan 4 di ke 4 maaf 4 per 10 lalu operasi hitungnya kita ubah menjadi perkalian kemudian bilangan pecahan yang kedua kita balik yang tadinya di bawah menjadi di atas yang tadinya di atas menjadi di bawah jadi 100 per 25 sama dengan 400 per 250 hasilnya ketika kita ingin ubah menjadi pecahan campuran itu hasilnya 1 150 per 250 dan kita bisa sederhanakannya juga dengan membaginya 25 jadi 150 kita bagi 25 per 250 dibagi 25 kemudian hasilnya sama dengan 1 6 per 10 1 6 per 10 itu bisa kita uraikan juga menjadi 1 ditambah 0,6 sama dengan 1,6 selanjutnya disini disini ada pembagian desimal dengan cara susun pembagian desimal dapat diselesaikan dengan metode pembagian susun disini usahza menggunakan soal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda yaitu 0,4 dibagi 0,25 penyelesaiannya silahkan teman-teman lihat cara penyimpanannya bagaimana 0,4 yang ada di simbol pembagian 0,25 yang ada di luar simbol pembagian kemudian 0,25 dan 0,4 itu kita kalikan 100 kemudian kita kalikan 100 menjadi 40 dibagi 25 kemudian 40 dibagi 25 itu 1 kita tulis lagi 25 kemudian 40 dikurangi 25 hasilnya 15 karena tidak bisa dibagi 25 kita tambahkan 0 jadinya 150 dan di sebelah angka 1 itu kita tambahkan koma kemudian 150 dibagi 25 itu hasilnya 6 lalu 6 dikali 25 itu 150 dan hasilnya sama dengan 0 jadi 40 per 25 atau 40 dibagi 25 itu hasilnya 1,6 atau 0,4 dibagi 0,25 itu sama dengan 1,6 kita lihat kalau teman-teman lihat soal yang pertama maksudnya bilangan pertama pada soal ada satu angka di belakang koma kemudian di bilangan kedua pada soal itu ada dua angka di belakang koma jika terdapat seperti itu berarti hasilnya satu angka di belakang koma karena diperoleh dari hasil 4 dibagi 25 itu sama dengan 0,16 bilangan yang dibagi satu di belakang koma kemudian koma itu geser ke kiri satu langkah bilangan pembagi dua angka di belakang koma geser dua langkah ke kanan jadi diperoleh 1,6 kita lanjutkan selanjutnya ada pembagian persen cara pembagian persen sama seperti cara perkalian pecahan persen yaitu dengan merubah menjadi pecahan jadi bila kita menemukan 5% itu sama dengan 5 per 100 lalu 20% itu sama dengan 20 per 100 dan seterusnya disini contohnya 36% dibagi 6% langkah selanjutnya teman-teman ubah dulu menjadi pecahan biasa karena kalau persen itu pasti per 100 jadi 36 per 100 dibagi 6 per 100 kemudian kita kalikan 36 dibagi 100 kita ubah operasi hitungnya jadi perkalian karena kalau soal pembagian itu pasti cara penyelesaian penyelesaiannya dengan cara di kalikan namun bilangan pecahan yang kedua itu dibalik menjadi 100 per 6 sama dengan 36 kali 100 per 100 kali 6 sama dengan 3600 dibagi atau 3600 per 600 itu hasilnya 6% atau bisa kita langsung coret saja angka 0 agar lebih memudahkan teman-teman dalam menghitung jadi jawabannya langsung 6% selanjutnya disini ada projek matematika untuk pekan ini ada 5 soal silahkan teman-teman tulis di buku tulis lalu dihitung dan pastikan teman-teman tulis cara hitungnya kemudian teman-teman tadi kan ada dua cara untuk menyelesaikan pecahan desimal teman-teman boleh pilih salah satu caranya saja pastikan teman-teman teliti dalam menghitung dan pastikan teman-teman juga percaya diri dalam mengerjakan projek setelah teman-teman sudah tuntas mengerjakan projeknya kemudian difoto dan dikirimkan hasil projek ke teman-teman melalui classroom nanti jika ada kendala dalam pengiriman classroom teman-teman boleh diinformasikan kepada guru atau kepada wali kelasmu Alhamdulillah Ustazah telah menyampaikan materi hari ini mengenai perkalian dan pembagian pecahan desimal dan persen jika teman-teman masih ada yang belum dipahami silahkan teman-teman catat apa saja yang teman-teman belum pahami lalu teman-teman nanti tanyakan pada kegiatan google meet sesuai dengan jadwal pelajaranmu lalu jika teman-teman butuh mengulang video pembelajaran matematik hari ini silahkan diulangi agar teman-teman lebih paham lagi baik teman-teman karena sudah tuntas Ustazah sudah menyampaikan materi hari ini kita tutup dengan membaca hamdallah bersama-sama sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan membaca hamdallah bersama-sama Alhamdulillah hirobil alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam terima kasih teman-teman sudah belajar bersama hari ini tetap semangat untuk mengerjakan projek semoga Allah memudahkan pekerjaan teman-teman hari ini selamat mengerjakan projek di rumah Ustazah tutup dengan mengucapkan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman selamat mengerjakan projek sampai jumpa selamat mengerjakan selamat mengerjakan selamat mengerjakan